Janet Jackson adalah adik bungsu mendiang artis pop ikonik Michael Jackson. Seorang penyanyi dan aktris, Janet dikenal karena rekamannya yang inovatif. Di usianya yang ke-44 tahun, dia jatuh cinta dengan seorang miliarder muda dari Qatar, bernama Wissam Almana, yang sembilan tahun lebih muda darinya. Fakta bahwa Wissam adalah suami ketiganya. Demi cintanya pada Wissam, Janet rela masuk Islam, mengenakan hijab saat hamil, belajar bahasa Arab, dan menjalani kehidupan selayaknya istri Muslim yang taat. Sebelum menikah, pasangan itu sepakat menandatangani kontrak pernikahan. Salah satu poinnya berbunyi, bahwa Janet akan mendapatkan 100 juta dolar dari suami miliardernya. Jika Janet tetap menikah dengannya, setidaknya selama 5 tahun, yang mana dia telah melakukannya. Poin kedua adalah, bahwa Janet juga akan mendapatkan 100 juta dolar jika dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan Janet juga melakukannya. Dia melahirkan seorang putra bernama Aisa di usianya yang sudah 50 tahun. Janet menceraikan Wissam setelah 7 tahun pernikahannya, dan Janet tampaknya meninggalkan pernikahannya dengan kekayaan 200 juta dolar di kantongnya. Mengapa mereka bercerai? Apakah Wissam benar-benar melakukan pelecehan verbal pada Janet dan memanggilnya perempuan liar? Bagaimanakah nasib putra tunggal mereka sekarang? Berikut adalah kontroversi Janet Jackson dan Wissam Almana. Janet Damita Joe Jackson lahir dari keluarga Jackson yang legendaris pada tanggal 16 Mei 1966 di Gary, Indiana, Amerika. Dia adalah anak bungsu dari 10 bersaudara dalam keluarga Jackson, keluarga Afrika Amerika kelas pekerja, yang tinggal di rumah dua kamar tidur. Ibunya Catherine Jackson suka bermain klarinet dan piano, bercita-cita menjadi pemain musik, dan bekerja paruh waktu di Sears. Sementara ayahnya Joseph Jackson adalah mantan petinju, seorang operator derek di U.S. Steel, dan seorang gitaris dalam band lokal untuk menambah penghasilan keluarga. Tumbuh besar dikelilingi oleh musik, Janet mengembangkan minat terhadap seni sejak usia dini. Ayahnya mengelola The Jackson Five, dan ibunya menyediakan lingkungan yang mendukung untuk kegiatan seni anak-anak mereka. Kehidupan awal Janet dipengaruhi oleh ketenaran saudara-saudaranya, terutama Michael Jackson. Janet awalnya ingin menjadi joki pacuan kuda atau pengacara hiburan, serta berencana untuk menghidupi dirinya sendiri melalui akting. Meskipun demikian, dia akhirnya mengejar karir di dunia hiburan, dan mempertimbangkan ide tersebut setelah merekam dirinya sendiri di studio. Terlepas dari tantangan hidup dalam bayang-bayang keluarga terkenal, Janet mengikuti jalannya sendiri. Dia bersekolah di Sekolah Menengah Musik Velo La Guardia, di mana dia mengasah keterampilannya dan meletakkan dasar bagi kesuksesan masa depannya. Pada tahun 1982, Janet Jackson merilis album pertamanya yang diberi judul Menurut Namanya Sendiri, menandai awal karir musik solonya. Album ini segera memuncak di billboard. Disinilah Janet segera dinobatkan menjadi vokalis wanita dengan peringkat tertinggi di billboard Year End Black. Pada titik ini, Janet berhasil menghilangkan stigmanya menjadi anak bayangan Jackson dan menjadi seorang seniman dengan haknya sendiri. Janet kemudian bekerja sama dengan produser Jimmy Jam dan Terry Lewis untuk membuat album ketiganya berjudul Control. Fakta bahwa album tersebut melesat ke nomor satu di billboard, disertifikasi lima kali platinum oleh Recording Industry Association of America, dan terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia. Janet mengingat bahwa bahaya itu menimpanya ketika beberapa pria mulai menguntitnya di jalan. Begitulah lagu-lagu berjudul Nasty dan What Have You Done For Me Lately terlahir dari rasa membela diri Janet. Di dunia akting, Janet memamerkan kemampuan aktingnya dalam film seperti Poetic Justice dan The Nutty Professor. Pengaruhnya terhadap industri musik telah diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Grammy Awards dan Billboard Music Awards. Gayanya yang selalu memamerkan perut telah menjadi ciri khasnya. Ketika Janet berusia 18 tahun, dia diam-diam menikah dengan penyanyi James DeBarge. Sayangnya, pernikahan mereka dibatalkan pada bulan November 1985. Dua tahun kemudian, dia menjalin hubungan dengan sutradara René Elizondo dan menikah lima tahun kemudian. Janet akhirnya bercerai dari suaminya pada Januari 1999. Elizondo tercatat menggugat Janet berjumlah 10 sampai 25 juta dolar. Janet menyelesaikan perceraian dan membayar gugatan mantan suaminya pada bulan Oktober. Janet kemudian berkencan dengan produser musik rapper, sekaligus penulis lagu, Jermaine Dupri, selama tujuh tahun. Billboard melaporkan bahwa karir bermusik Janet telah berubah, dan Janet akan selalu dibayangi oleh kegagalannya di Super Bowl. Tiga lagu yang dihasilkannya masuk daftar hitam oleh Radio Pop, dan penjualan kopi rekamannya menurun. Paska diterpas kandal yang meredupkan popularitasnya, Janet akhirnya bertemu dengan pengusaha miliarder Qatar yang tampan, bernama Wissam Almana, di sebuah pembukaan hotel di Dubai. Mereka terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Janet terpikat oleh karisma, ketampanan dan kepemimpinan kuat yang dimiliki Wissam, sementara Wissam tertarik pada kecerdasan dan pesona Janet. Tidak ada yang menyangka bahwa percakapan ini telah menandai awal dari hubungan yang serius. Pada saat itu, Janet berusia 44 tahun dan Wissam 35, di mana Janet sembilan tahun lebih muda dari Wissam. Mereka kemudian menjalin hubungan sejak musim gugur tahun 2010. Wissam Almana adalah seorang pengusaha internasional dengan kepentingan komersial dan amal di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Dia adalah anggota Dewan dan Direktur Pelaksana Almana Group, keluarga konglomerat yang mempekerjakan lebih dari 6.000 orang. Grup ini didirikan pada tahun 2003 oleh Wissam dan dua kakak laki-lakinya. Ketiga bersaudara itu menata ulang bisnis mereka yang terpisah untuk membentuk satu grup, Almana Group, di mana Wissam adalah pemimpinnya. Wissam, atau yang kerap di Sapa Sam, lahir di Doha pada tahun baru Januari 1975. Saat berusia dua tahun, keluarganya pindah ke London, di mana Wissam dibesarkan di sana. Wissam mengembangkan minat yang kuat dalam mode dan fashion selama berada di London. Saat remaja, dia melamar bekerja di banyak toko mode di King's Road untuk mendalami ilmunya secara serius. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas di London, Wissam pergi ke Amerika untuk belajar di Universitas George Washington sebelum kembali ke London lagi untuk mengambil program MBA di London School of Economics. Wissam segera bergabung dalam perusahaan Almana milik keluarganya dan memegang jabatan sebagai direktur eksekutif. Bisnis keluarga konglomerat Almana mencakup layanan di berbagai sektor, termasuk distribusi otomotif, real estate, retail barang mewah, mode, dan perhiasan. Portofolio Wissam sendiri telah mencakup brand terkenal dunia, seperti Hermes, Nissan, Armani, McDonald, Zara, dan masih banyak lagi. Omset pendapatannya pada tahun 2023 telah melampaui 2 miliar dolar. Meskipun karirnya sudah sukses, percintaannya dengan Ratu Pop Janet Jackson lah yang membuat Wissam terkenal ke mata publik. Janet dan Wissam terlihat bersama hampir dimanapun mereka menghadiri pesta, menghabiskan waktu di kapal pesiar mewah, dan pergi berbelanja. Romansa mereka tampak tulus dan romantis. Janet mengatakan bahwa Wissam mampu memberinya kedamaian, hingga Janet memutuskan untuk pindah ke London, serta meninggalkan gaya seksinya yang terkenal. Janet bahkan masuk Islam demi Wissam. Pasangan itu bertunangan dan menikah pada tahun 2012. Rumor beredar selama berbulan-bulan tentang upacara pernikahan mewah, senilai 50 juta dolar. Namun pada bulan Februari, Janet mengejutkan dunia dengan mengungkapkan bahwa dia dan Wissam telah menikah secara diam-diam dalam sebuah upacara pribadi. Demi cintanya pada Wissam, Janet mencoba beradaptasi dengan gaya hidup suami ketiganya. Janet belajar bahasa Arab, mengenakan pakaian islami, dan mematuhi Wissam selayaknya bagaimana seorang istri Muslim. Janet menunda turnya beberapa bulan kemudian, saat dia mengkonfirmasi kehamilannya pada 3 Januari 2017. Janet melahirkan di usia 50 tahun dan menyambut putra pertama mereka yang bernama Asa Almana. Janet bercerita pada kakaknya bahwa suaminya semakin ketat padanya sejak dia melahirkan Asa. Bahkan saat Janet pergi, Wissam berpesan pada istrinya untuk tetap menyusui Asa dan memprioritaskan bayi mereka. Ketika bayi Asa baru berusia 3 bulan, Janet mulai menyadari bahwa latar belakang mereka sangat berbeda dan dia menginginkan perpisahan. Kakaknya Randy Jackson memberitahu orang-orang bahwa Janet telah dilecehkan secara verbal oleh Wissam. Dia menambahkan bahwa tidak ada wanita hamil yang layak dipanggil sebagai perempuan liar setiap hari. Aku tidak pernah menyukainya, merujuk pada Wissam. Aku bilang pada Janet bahwa kamu harus tinggal bersamaku atau aku akan pergi ke sana dan akan terjadi neraka. Aku tidak akan membiarkan Janet hidup dalam situasi yang penuh kekerasan itu. Dia adalah adik perempuanku. April 2017, Janet membuat pengumuman resmi tentang perceraiannya dengan Wissam. Laporan persidangan menyatakan bahwa Janet merasa Wissam telah menjadi terlalu mengontrol selama kehamilannya. Bahkan sebelum dia hamil, Wissam mendikte pakaian apa yang boleh dia kenakan dan bagaimana dia harus tampil di konser. Janet dan Wissam awalnya menginginkan hak asuh yang sama atas putra mereka. Tetapi kemudian Janet meminta hak asuh penuh untuk Aisa. Janet menyatakan bahwa dia kesal karena setiap dia menghabiskan waktu bersama Aisa, Wissam mewajibkan pengasuh tetap bersama mereka. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk satu hal, yakni menjaga privasi kehidupan Aisa. Pada tahun 2017, Janet membagikan foto lucu Aisa di hari ayah yang membuat semua orang berbicara tentang betapa mengemaskannya dia. Setelah itu, Janet kebanyakan menjauhkan Aisa dari media sosial. Sekarang, Aisa sudah berusia tujuh tahun dan Janet menyebutkan bahwa Aisa mewarisi bakat musik keluarga. Kecintaannya pada musik dimulai ketika Aisa baru berusia dua tahun, tetapi menariknya Aisa menyukai musik klasik. Janet juga mengungkapkan bahwa Aisa memainkan empat instrumen, yakni biola, drum, gitar, dan piano. Janet bahkan menyebutkan bahwa Aisa mengingatkannya pada saudara laki-lakinya, Raja Pop Michael Jackson. Dia berkata bahwa Aisa menari seperti Michael Jackson di lagu tertentu. Dalam blog resminya, Wisam menulis sebagai berikut, Setelah berpisah dari Ratu Pop Janet Jackson, Wisam kini berfokus mendukung kegiatan amal anak-anak dan perempuan di Timur Tengah. Dia mendanai Hoping Foundation yang mendukung akses pendidikan bagi anak perempuan Palestina. Dia juga menyumbangkan sejumlah uang pada Women's Voices Now yang menggunakan film untuk mendorong perubahan positif memajukan hak perempuan. Wisam juga mendukung program Little Village untuk mendanai bayi dan anak-anak di bawah lima tahun yang hidup dalam kemiskinan di London. Motivasinya adalah memberi kepada mereka yang kurang beruntung, sehingga mereka dapat mencapai potensi mereka. Apakah Asa akan mengikuti jejak ibunya sebagai penyanyi di masa depan? Atau apakah Asa akan menjadi pebisnis sukses seperti ayahnya? Tolong beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.